Kalian coba sharing apa yang kita tahu, apa yang kita punya. Cuman kalau ada pertanyaan, kalau saya sih pribadi lebih senang langsung jawab pertanyaan. Supaya langsung menjurus lah. Nggak bingung-bingung ngapaan sih gini-ginini, ntar ribet gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu aja nih. Mulai aja ya, udah jam 7 nih. Teman-teman gue udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi yang merayakan ya. Teman-teman Kristiani juga merayakan Hari Besar. Pertama kami ucapkan terima kasih nih pada Rian Audita yang sudah menginisiasi acara ini. Nah, jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Dan terima kasih juga buat G-dive ya, yang menjadi sponsor untuk giveaway. Jadi acara malam ini judulnya Tech Talk. Jadi, ini lebih berdiskusi ya tentang, ya malam ini akan ngobrolin tentang decompression diving. Tadi sudah sempat dijelasin sama Audita bahwa decompression diving ini sebenarnya salah satu produk baru ya dari SSI. Nah, tapi ini akan menarik karena decompression ini kan jadi hal utama juga ya bagi para penyelam ya, siapapun itu ya. Nah, mungkin ini lebih ke sharing dari kita, Audita dan Rian ya, untuk apa yang terkait dengan decompression. Jadi, tentang, ya apa aja ya, jadi cerita tentang pengalaman tentang decompression juga, boleh juga ya Audita ya. Biar, nanti ditanyain aja, kalau ada yang pengen tahu bisa ditanya-tanyain. Ya, mitos-mitos pakai, boleh ya. Nah, untuk lebih lanjut, waktu kita terbatas, saya persilakan Rian dulu ya, untuk, ya mungkin, atau sebagai pemantik kita di sini ada Rian dan Audita. Saya persilakan Rian untuk mengawali diskusi kita. Silakan. Ya, malam teman-teman, makasih BGN yang udah selalu menjadi host yang paling konsisten di semua Zoom-Zoom per-diving-an. Ya, apa namanya, kita bikin ini ngobrol-ngobrol santai aja sama gue, sama Audita. Nah, memang fokusnya dari ada spesiality baru, dari agensi yang SSA ini. Jadi, sebenarnya kenapa sih ada spesiality ini? Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu ya, kalau kita banyak diving di, jangan di Pulau Seribu ya, kalau saya di Pulau Seribu, mungkin bottomnya cuma 20 meter, jadi nggak pernah, dive komputernya nggak pernah kena deko. Jadi, kalau misalkan di daerah timur gitu ya, atau di wall yang dalam, atau LOB, berapa hari itu paling pasti berasa tuh. Maksudnya, dive pertama, dive kedua, di hari itu, dive ketiga, biasanya waktunya terbatas tuh, NDL-nya. Nah, kalau udah sampai di kondisi yang kayak gitu, kan pilihannya kita menanggar NDL atau nggak gitu kan. Dan, kalau kita belajar di recreational ini, open water, lalu dibilangin sama instrukturnya, apa namanya, jangan pernah sampai ngelewatin NDL-nya gitu kan. Kalau sampai ngelewatin NDL-nya, ini banyak juga nih komentar-komentar dari tamu-tamu diving yang pernah diving bareng gitu. Wah, kalau lewat, mati deh gue. Ya kan? Macem-macem lah. Itu pertama. Jadi, maksudnya, kalau SSI itu ngeliatnya, daripada nggak diajarin, mendingan diajarin. Kalau memang sampai harus deko. Terus yang kedua, juga kita kan sekarang teknologi semakin canggih ya. Orang diving udah pake dive computer, dan dive computer-nya itu punya fitur yang bisa multi-gas, bisa transmitter gas, ya kan? Bisa juga ada algoritma bullman gitu. Itu apa sih sebenarnya? Di materi-materi agensi yang udah ada itu belum ada yang ngebahas itu. Gimana caranya pake dive computer zaman sekarang. Jadi, dibikinlah kurikulum yang materinya baru, baru dibikin selama 18 bulan terakhir, untuk memformulasikan gitu ya, cara instruktur bisa ngajarin ke murid-muridnya tentang hal-hal seperti itu gitu. Jadi, tetap standarnya masuk ke rekreasional, apa namanya, bisa diambil yang punya open water. kalau sudah ngambil deep diver sama nitrox, bisa continue untuk ngambil presi OT ini. Mungkin dari gue itu aja dulu. Dari Audita mungkin ada yang mau ditambahin? Nggak ada, ya gitu aja. Lanjut aja, Jan. Ya, lanjutnya ke topik yang lo mau bahas dulu, yang pertama apa, Dit? Nggak nih, gue, dari gue aja ya, ada beberapa mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan decompression ini gitu ya. Jadi, tadi kan dari Rian bahwa beberapa pengalaman kita bahwa ya semakin lama kita nyelam gitu ya, misalnya kita continuous ya nyelamnya ya, nanti ya akan terkena, kemungkinan terkena deko itu ada gitu ya. Nah, jadi, buat Audita nih, kira-kira kalau dalam menghadapi kondisi tersebut, persiapan kita mau deko dive ini, kira-kira apa aja nih yang perlu kita siapkan gitu? Dimulai dari pre-dive-nya lah. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih nih, Bang Begin, udah ngasih kesempatan ke saya lagi untuk bahas soal decompression diving. Sebelumnya mungkin enak nih, jadi ada pertanyaan kayak gini ya. Jadi, yang saya mau iniin adalah, kalau kita belajar deko itu, bukan berarti kita harus dive deko selamanya gitu. Kalau kita belajar tag diving, bukan berarti kita harus tag diving dan menganggap rekreasi itu nomor dua, enggak gitu gitu. Cuman, yang kayak Rian bilang, misalnya kita lagi di liveboard, kita udah tanggung nih, ya kan? Nah, kenapa kita enggak deko aja gitu ya kan? Karena selama ini yang ada di teman-teman atau di masyarakat diving rekreasi adalah, waduh, jangan sampai deko deh, mati. Nah, mungkin di awalnya kita harus bedain dulu nih, antara deko diving dan penyakit dekompresi gitu ya kan? Kita bilang aja, deko diving itu adalah deko melewati NDL. Kalau penyakit dekompresi, kita sebutnya di sini DCS gitu ya kan? Jadi, biar bahasanya sama dulu nih. Jangan kita ngomong deko-deko, ternyata penyakit deko, bukan. Jadi, deko lebih ke arah, kita melewati dekompresi, dan kita melewati NDL. Nah, jadi kalau yang saya pahami dan saya percayai adalah, di mana kita diving, kita turun dan kena tekanan, ya kan? Kompresi. Berarti begitu kita naik, ya dekompresi gitu ya kan? Jadi, sebenarnya semua diving adalah dekompresi dive. Tapi, yang membedakan adalah kita ada NDL, no decompression limit. Jadi, limitnya yang kita masih, badan kita itu bisa terima gitu ya kan? Nah, sekarang yang saya pengen, jadi jangan sampai kayak ditakut-takutin banget, sampai orang ketakutan banget, tapi begitu kecelakaan, bukan kecelakaan ya, begitu misalnya, nggak sengaja kelewat, langsung panik gitu ya kan? Itu kan malahan bisa lebih membahayakan gitu ya kan? Nah, jadi, kalau buat di dekompresi, kita dive dekompresi adalah, ya kalau teman-teman ngomong atau bahasa gampangnya, yaudah, yang penting dekonya itu bisa kita bayar gitu. Kita bayar deh dive komputernya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana prosedur untuk bayar dekompresi, obligation kita ini, ya kan? Yang harus kita bayar ini berapa banyak? Gimana cara jalaninnya? Apakah benar atau salah? Apakah itu safe atau enggak? Karena yang Rian bilang, sekarang banyak komputer dengan berbagai macam model algoritma lah. Feature-feature yang udah canggih gitu kan. Jadi, kalau menurut saya sih mungkin sebelum 4 tahun lalu, sebelum Shearwater booming banget, dan keluar yang bentuk jam tangan, Terry, kemudian Jarmin keluar MK1, sekarang MK2 yang bisa diatur-atur, kayaknya sih kita enggak punya terlalu banyak pilihan deh. Mau deko juga, ya masih ngeri-ngeri sedap lah. Kalau sekarang, pilihan itu makin lebih banyak gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana kita bisa lewatin itu dengan aman adalah, apakah kita pernah tahu kita akan deko berapa lama? Apakah kita pernah tahu kita akan butuh gas itu berapa banyak? Atau tingkat SAC kita itu berapa banyak? Apakah kita pernah ngitung? Nah, ini yang menurut saya, yang saya ingat banget ada, ya kayak mentor saya lah, selalu bilang bahwa, lu pakai deh duit lu selama duit lu itu masih berlaku gitu. Masih bisa lu beliin gitu. Jadi, intinya dia adalah, kalau emang lu pergi ke tempat yang beresiko, ya alat lu yang benar nih gitu ya kan. Apa lu beli alat yang benar, ataukah lu servis alat lu sampai benar? Atau sebelum lu pergi sesuatu yang beresiko, ya lu pelajarin dulu, apa yang lu akan hadapi itu gitu ya kan. Entah itu mau naik gunung, entah itu mau diving, atau kita mau terjem payung, mau harung jeram. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa pelajarin dulu nih, di diving pun sama. Nah, jadi dia selalu ngomong seperti itu. Nah, makanya saya juga mencoba, terutama kayak sekarang lagi pandemi gini, nggak terlalu banyak yang bisa kita kerjain, ya kita coba belajar nambah-nambah-nambah-nambah. Sampai dua minggu lalu, keluarlah program ini sama SSI, kebetulan saya lagi ada planning kembali, dan habis itu diajakin nih, mau nggak ngetes nih program ini gimana runningnya, sama ada teman saya di AMET, namanya Mark Green. dia kebetulan ITD-nya SSI, International Training Director, yang ikut dalam penyusunan materi ini, gitu ya kan. Jadi, ditanyain, terus itu ngapain sih? Dia bilang juga, gue juga nggak tahu, orang ini kan baru keluar standarnya. Ntar ininya gimana? Ya udah, kita cobain aja deh. Gitu, cobain aja, gimana nanti ininya, sambil kita bahas, gitu kan. Jadi, dia bahas dari posisi dia yang membuat kurikulum, dan dari posisi saya yang sebagai end user lah, kasarnya dari muridnya, gitu kan. Sampai itu. Nah, jadi untuk kita diving, kita lebih ke arah planning, gitu ya kan. Nah, di Jeko ini banyak planning-planning yang kita nggak bisa planning kayak diving biasa, gitu. Kalau diving biasa, mungkin, ya udah, sekarang kita turun 30 meter, kalau 70 bar, kita naik ya, gitu. Misalnya, maksimum bottom time kita, ya kita di bawah kurang lebih 15 menit lah, ya kan, sambil itu naik pelan-pelan, gitu ya kan. Kalau nemu sesuatu yang keren gimana nih? Ya turun aja deh, cuman jangan lama-lama ya, gitu. Nah, kayak gitu-gitu, kalau di, kita udah nyentuh ke Deko, itu lebih berbahaya, karena ngomong lagi, mau berapa banyak, mau berapa lama, habis itu, apakah gas kita cukup apa nggak, gitu ya kan. Dan ini, kita bicara dalam ranah recreational dive, di mana kita masih pakai 40 meter maksimum depth, which is recreational deep speciality limit, kita juga masih pakai maksimum nitrox 40%, jadi belum lari jauh-jauh dari yang biasa kita pakai, gitu ya kan. Nah, cuman, kita juga harus belajar nih, sekarang, SAC kita berapa sih, surface air consumption kita nih berapa, gitu ya kan. Jadi kita di bawah itu pakai gas itu berapa. Nah, kemudian, kalau di decompression dive, kita lebih bicara tentang kalau ada apa-apa nih. Karena kalau, sekarang kalau kita non-deco dive, kita ada apa-apa, ya kita naik aja, ya kan. Cuman palingan, ngelewatin safety stop, nggak cukup buat safety stop ya, naik pelan-pelan deh, ya kan, 10 meter per menit, ya kan, sambil riafak, udah deh, naik deh tuh, sampai ke atas tuh. Ya kan, nah, cuman kan kita nggak bisa kayak gitu. Kalau kita udah kena deko, kita naik, itu jadi masalah berikutnya, gitu ya kan. Kita stay, mungkin kita nggak cukup gas. Nah, inilah yang kita harus lebih belajar di planning sebelum tetap di diving, gitu. Ya, mungkin gitu dulu kali ya, Bang Begin. Woi, berarti tadi, kita memang tetap ke prinsip itu ya, plan your dive, dive your plan, itu, ini ya, yang hal yang utama, gitu ya. Ya, kurang lebihnya sih, seperti itulah, gitu ya kan. terutama ya, kaitannya dengan deko ini, gitu. Jadi, sebenarnya dengan belajar decompression diving ini, membuat kita lebih apa ya, aware dan lebih disiplin ya, dengan rencana penyelaman kita ya, Audita ya. Kayaknya kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan, ada pertanyaan kan? Nanya dulu, Dit. SAC itu apa, Dit? Nah, SAC benar-benar. Sorry, sorry. Kenapa perlu ada SAC nih, dari tadi? Ya, SAC itu adalah Surface Air Consumption. Jadi, kita harus ngitung nih, kita, selama diving itu, pakai udara berapa banyak sih? Gitu. Orang kan ngomong, wah, napas gue boros. Wah, napas gue irit. Nah, irit atau boros itu, berapa banyak? Gitu ya kan? Karena, tiap-tiap orang, definisinya beda. Nah, yang paling benar adalah, kita hitung aja, gitu ya kan? Kita hitung, berapa nih? Kalau di surface, kita pakai, jarak itu berapa liter per menit, gitu kan? Nah, nanti, itu bisa kita hitung, tanky kita berapa liter, volumenya, kemudian tekanan berapa, jadi kita punya udara berapa banyak. Nah, ini yang kita hitung, di surface, makanya namanya SAC, Surface Air Consumption. Jadi, mau di kedalaman berapa, seperti kita tahu, misalnya kita turun 30 meter, tinggal dikali 4. Kita turun 20 meter, tinggal dikali 2. Kayak gitu. Jadi, itu yang, mungkin teman-teman, bisa, bisa coba juga nih, bisa coba cari tahu, oh, SAC gue berapa ya? Buat yang udah dive master, apa udah, ini in science of diving, bisa juga, eksperimen sendiri tuh. Ya kan, yang instructor, harusnya udah tahu lah, cara ininya. Nggak susah kok, tinggal dihitung, berapa pressure-nya, sama berapa kedalaman, dan berapa menit aja. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung, ntar Jafri gue aja langsung. Ini mungkin ada pertanyaan, langsung kita jawab pertanyaan dulu aja kali ya, Yan. Ini ada cecep nih, udah nanya nih. Ya. Kalau dive deko, emang asuransi dan langsung, void. Nah, gimana tuh? Langsung void itu langsung, langsung berlaku apa nggak berlaku ya? Ini langsung suruh ngomong aja tuh, om cecep. Mana-mana, cecep. Bukan ya cecep. Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Ayo, unmute, tolong di unmute. Kayaknya maksudnya void itu nggak berlaku. Iya. Kan kita kalau, kalau, lagi diving terus, lewat, lewat time, NDL-nya lewat. nah itu, nah itu, itu, asuransi, dan itu langsung nggak berlaku apa nggak? Nah, itu dia. yang sejauh yang... pengalaman belum? yang sejauh yang gue tahu nih, cecep ya. Dan boleh dicek lagi di kedannya. Dan gue udah tanya ke orang dan juga. Jadi, selama kita punya sertifikasinya, dan kita mendaftarkan pada asuransi yang tepat, itu berlaku. Yang nggak berlaku adalah, kalau kita tidak bersertifikasi, kemudian kita melakukan decompression diving, yang melewati NDL-nya, dan terjadi apa-apa. Nah, ini sama Dan, akan ditinjau ulang. gitu ya kan? Kalau misalnya, kita emang udah aman-aman-aman, tapi tiba-tiba misalnya, kena down current gitu ya kan? Itu kan bukan niap kita nih. Ya kan? Nah, itu, mungkin akan ditinjau ulang sama Dan. Tapi kalau, kita misalnya, turun Crystal Bay, turunnya 40 meter, habis itu, kita bawa tanki udah 2, apa bawa tanki 3, dan stay setengah jam di bawah, sampai dapet deko, habis itu, kena masalah. Ya itu mah, udah niat, udah niat deko, dan kita nggak punya, nggak punya sertifikasi yang mendukung, bahwa kita punya skill untuk melakukan decompression dive, itu langsung nggak berlaku. Nah, makanya, kayak, course ini, menurut gue sih cocok. Cocoknya lebih ke arah, orang-orang yang, pengen dikit-dikit deh, gitu ya kan? Nggak usah banyak-banyak, misalnya pengen lihat mola-mola, gitu. Karena, karena kayak kemarin, kita hitung-hitung, dengan settingan yang ada, dengan pakai udara 21%, kita turun 40 meter, kita bisa stay 15 menit, dengan deko 15 menit, Jadi, total dive kita ya, masih 30-34 menit lah. Cuman 15 menit di bawah kan lumayan lah. Iya, betul. Kayak gitu. Iya, benar Om Audita. Jadi, menarik. Jadi, tujuannya bukan buat hardcore tech diver, ya, gitu, lebih ke arah, orang yang pengen belajar, pengen tahu lah, gitu ya kan? Daripada gue coba-coba ada masalah, kemudian, difasilitasi lah. Ya kan? Difasilitasi. Nah, si, si, si deko diving ini juga, target utamanya adalah, orang yang pakai, single tank back mount. gitu, jadi bukan twin set, bukan side mount malahan, gitu. Jadi, cuma single tank back mount, kemudian ditambah, satu tank key, buat deko stage-nya, sebagai redundant-nya. Gitu. Dan hitungannya pun masih, pakai komputer biasa, karena no switch, guys. Mungkin tambahan aja, ke cecep, yang nambahnya, namanya NDL itu, masing-masing tabel beda ya. Masing-masing tabel beda, masing-masing dive komputer beda, masing-masing algoritm beda, masing-masing settingan orang beda. Jadi, kalau ditanya, apakah void atau enggak, yang bisa dipegang, dan pertama, ada sertifikasinya enggak, untuk melakukan, apa, penyelaman dekompresi. Yang kedua, apakah, kedalamannya sesuai sertifikasinya. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau open water, ya 18, kalau misalkan deep, 40 meter. Jangan sampai, kita dari awal sudah merencanakan, lebih dalam dari 40 meter, atau, melakukan dekompresi. Jadi, enggak ada patokan, oh ini lu, gara-gara lewat NDL gitu. Ya, tergantung pakai komputer siapa juga. Nah, itu juga salah satu yang, materi akan diajarkan, di course ini juga sih. Ini nanti, dibahas tuh. Ini beda, dive komputer A, sama dive komputer B, ini apa nih? Kayak gitu. Gimana, Cep? Cukup menjawab. Cuma intinya sih, kalau ada, sertifikasinya, dan kita melakukan pelatihannya sih, dari segi legalnya sih, lebih aman. Kurang lebihnya seperti itu. Coba next question lagi, coba. Gue nambahin aja nih. Sebenarnya, menarik ya, ilmu penyelaman ini, nambah terus ya. Jadi kayak, ya terutama, gue nih, marine biologis nih, apa, terbuka, apa, kesempatan buat, mengeksplorasi, daerah-daerah yang, tadinya, belum, belum boleh dijamah tuh, oleh penyelam-penyelam, rekreasi gitu ya. Nah, jadi, ya mungkin nanti, apa ya, ilmu dari decompression diving ini, ya bermanfaat juga buat kita-kita yang bergerak di scientific diving. Ah, betul-betul. Pak, tadi kita sudah bisa mengeksplorasi, daerah-daerah yang, yang lebih, lebih dalam, which is ya, untuk Indonesia sendiri memang masih sangat jarang. Kalau di, 3 meter, 10 meter, ya, udah, udah banyak lah yang mengeksplorasi. Nah, ini terbuka lah, terbuka peluang untuk kesana gitu. Itu sih. Lanjut, Om Rian. Lanjut ya. Tanyaan berikutnya tuh, Rian. Ini ada yang menarik nih. Mungkin agak beda dengan kursus ANDP agensi sebelah. Nah, gimana tuh, Dit? Wah, mulululah, jawab lah, Jan. Ya, jadi, mungkin kalau dari gue sih, ini kalau ANDP itu, kalau di TDI itu, kebetulan gue udah ngambil dari TDI, PDI, SSI, hampir semuanya. Jadi, bedanya ini bukan technical course. Jadi, kategorinya masuknya ke specialty, secara skill juga. Jadinya nggak belajar yang diperlukan untuk, apa namanya, technical diving. Jadi, pertanyaannya kan, tadi, ya, gue mungkin, ada, harus berada di satu kondisi yang, mau nggak mau, bisa ada deko. Tapi, gue nggak pernah kepengen untuk belajar double tank, atau twin tank, gitu. Gue nggak pernah belajar, nggak pengen belajar seluruh dari teori technical diving, gitu. Jadi, di sini, hanya introduction aja, dari skill yang diajarkan itu yang berbeda, hanya gas switch, karena harus ada tambahan gas, sama bagaimana melakukan deko stop, supaya nggak lewat ceiling. Jadi, ya, betul, beda, karena ini bukan technical course. Kalau ANDP itu, di SSI, samanya kayak XR, extended range. Gitu sih. Nah, terus sama juga, yang seru banget nih ya, seru banget di course ini adalah, jadi, nih, mungkin sekalian jawab ada pertanyaan di atas nih. Ini, dari Bang Andui. Seharusnya pemahaman tentang decompression, sudah diajarkan sejak dini open water. Nah, pemahaman sih boleh aja diajarin, ya kan. Pemahaman bahwa, kalau kita melewati NDL, bukan end of the world. Ya kan. Tapi, kalau udah diajarin dari open water, waduh, pusing nih. Kita sekarang, tiga hari aja, full banget. Dan ini, menurut saya, butuh orang yang udah, orang yang udah skillnya bagus. Karena kayak, contohnya, confined water. Jadi, course ini tiga hari. itu ada satu confined water, dengan tiga open water dive. Open waternya itu 30 meter, dan, maksimum 30 meter dive pertama, dan dive kedua, ketiga, maksimum 40-40. Dimana, salah satu dari tiga dive itu, harus lebih daram dari 30 meter. tapi, confinenya itu bukan confined gimana-gimana, dimana dia skillnya banyak banget di confined. Dan di confined-nya, maksimum depth-nya 12 meter. Jadi, sebenarnya adalah, cari laut yang cukup dalam 12 meter, habis itu, jangan berarus. Kalau misalnya kayak di Pramuka, bisa deh tuh, di depan dermaga tuh, ya kan. Nah, itu kan lumayan dalam tuh, waktu itu juga. Mungkin 8 meter sih bisa dapat. Nah, jadi, semua skillnya harus didemonstrate, dan di perform dalam, neutral buoyancy. Gitu. Nah, ini buat di open water sih, agak susah menurut saya nih. Gitu. Jadi, ini udah cocok banget, disajiin sebagai, specialty course, dimana ya kayak jadi menu tambahan lah. Kalau di restoran, mungkin jadi kayak dessert-nya lah. Gitu. Kita udah dapet, pembukaan, appetizer, habis itu main course-nya, nah ini dessert-nya. Nah, cuman yang, yang juga menurut saya, menarik adalah, kursus ini kayak belajar, jadi gini, buat teman-teman yang ada, mungkin, ada yang banyak yang bilang bahwa, si, apa ya, apa, course paling seru apa ya? Kalau rekreasi, rescue. Rescue, bener. Rescue, nah, rescue itu course menarik lah, Cuman, buat saya, mungkin banyak orang yang ngomong, ah, gue gak mau nge-rescue. Ya kan? Gue pengen belajar skill, buat-buat diri sendiri, tapi gue, gue nih, pengennya jadi fun diver, gitu ya kan? Apa, orang-orang diver-diver yang, nyari santai, yang emang biasa kerja, biasa-biasa, tapi dia pengen nambah ilmu, gitu, gue gak mau nih, buat rescue, menurut gue, gue gak ada panggilan lah, ke situ gitu ya kan. Nah, ini apa nih, ada course berikutnya. kalau di sini, menurut gue nih, course, kalau nanti, gue ataupun Ria ngajar, ini bakalan seru banget, karena lebih, banyak ke technical, jadi skill-skill yang harus kita jalanin, gitu. Ya kan? Nah, contoh paling gampangnya adalah, waktu, kita ada, rebreater course, dua bulan lalu, di Pramuka. Nah, jadi, ini, yang ngikut itu, instructor, gitu ya kan? Nah, yang ngajar juga, tech instructor, gitu, jadi, kita berasumsi aja, bahwa, oh, ini orang udah pada tau. Nah, yang gue jadi ketawa banget, adalah, di saat, dua murid, ngobrol, di bawah air, tapi, dua-duanya gak ada yang ngerti, gitu. Ya kan? Jadi, si A, ngomongin tentang, gue mau naik, ya kan? Karena, BCD gue bermasalah. Si B bilang, oke, lu boleh naik, tapi, ini persis di bawah, pelabuhan. Jadi, lu naik di sebelah sana. Itu, mereka berdua berantem. Mereka berdua berantem, dan gak ada yang bener, gak ada yang salah, gitu ya kan? Nah, itulah dibahas. Nah, ini yang, salah satu, menurut gue, menarik, adalah, hand signalnya, gitu ya kan? Sekarang, oke lah. Misalnya, Rian, Rian, kena deko, gitu ya kan? Gue mau nanya, Rian, deko lu berapa? Ngomong gak bisa kita, ada regulator. Yun, deko lu berapa, Yun? Nah, jadi, ada, signalnya kayak, deko. Aduh, gak kelihatan nih. Deko, kayak gini, deko, ya kan? Kalau gini, kalau diginiin, artinya nanya, NDL kita sisa berapa? Nah, kalau gini, hati-hati nih, bisa berantem dalam air. Jadi, NDL lu berapa? Jadi, question, tanda tanya, ya kan? NDL, ya kan? Nah, habis itu, misalnya gue jawab, oh, gue udah deko 4 menit, ya kan? Oke, ya kan? Nah, nanti, misalnya gue udah ini, misalnya kita ngomong, oke, kita naik ke 9 meter. Nah, ini juga 9 nih. Mana nih? Ini 9. Gitu. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, kalau ngadep ke orang, itu, 1 sampai 5. Habis itu, ngadep ke kita, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? ini kan bahasa yang harus disamain dulu, gitu ya kan? Nah, kadang-kadang, orang dengan, tanpa pelatihan ini juga gak tahu, gitu ya kan? Jadi, sekedar bahasanya aja, menarik nih, belajar bahasanya doang aja, seru nih. Gitu. Dan, dan kayak, nanti ada orang yang kayak, nari, gitu ya kan? Di bawah air tuh, mau ngobrol tuh kayak nari dia, karena gak biasa, gitu kan? Ada orang yang, karena gak ngerti juga, mau nanya balik juga gak tahu, ada yang cuek-cuek. itu yang menurut saya sih, dengan pengalaman selama ini, ngikut orang course, ngeliatin orang, pada ngambil course tag dive, itu sih, seru gitu ya kan? Nah, itu salah satunya. Jadi, untuk diambil di open water, menurut saya, gak bisa. Tapi, untuk, jadi, jadi ini, menurut saya, target utamanya dari course-nya, menjawab pertanyaan, oja bawahnya, adalah, gimana cara jualan course-nya, rayuan ke student, mau ambil course ini. Ya kan? Jadi, ini lebih targetnya, mungkin ke, lebih ke experience diver, which is, yang jatuhnya adalah, rescue, dive master, sama instructor, yang mereka lebih tertarik gitu. Apaan sih? Gue udah mentok nih, udah gue bacain semua buku deh, abis, belajar skill, yaudah gue bayar skill, skill apaan sekarang? Helicopter turn, gue udah bisa, kicking mundur, gue udah bisa, ini, 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 nah gue ngerti lah, gitu. Nah, ini kan banyak yang orang udah tahu, tapi ada, ada nih, lu belum bisa nih, ya kan? Cobain deh, lu latihan, latihan deko stop, 6 meter, ngegantung 15 menit, gitu ya kan? Nah, baru deh tuh kelihatan tuh, skillnya, amburadul, apa bener, apa misalnya, buka SMB, gitu ya kan? Atau kalau mau lebih advance, misalnya, ganti masker pakai satu tangan, gitu kan? Nah, cara-cara ini, menurut gue sih menarik, gitu ya kan? Jadi, untuk open water, jangan dulu, lebih ke arah experience diver, kemudian, juga, buat orang yang, ini kan, langsung ke pertanyaan laprik kanan, beda dengan INDP, INDP itu course-nya, satu minggu, tujuh dive. Kalau ini, empat dive, tiga hari, ya kan? Jadi, ini, mungkin buat beberapa teman-teman yang kerja di liveboard, atau kerja di dive resort, ini bisa sambil dive trip. Karena, satu dive, itu ke, satu dive confine di 12 meter, which is masih seru juga, gitu, di 12 meter, nggak di kolam, nggak di kolam kecil, gitu. Terus, abis itu, dive pertamanya, dia ke 30 meter, sama seperti, fun dive, dengan ada tambahan simulated deco. Jadi, kita ada tabel, misalnya, oke, kita berhenti di 12 meter, 1 menit, 9 meter, 2 menit, 6 meter, 3 menit, 3 meter, 4 menit. Jadi, cuma itu. Habis itu, dive 3, 4, dive 3, itu ngulangin skill lagi, eh, dive 2, ngulangin skill lagi, dive ketiga, adalah, kita nyuruh, oke, ini misalnya Bang Begin jadi muridnya, ya kan? Tiga nih, misalnya. Oke, Bang Begin, ini dive ketiga lo nih, dive terakhir, di course ya. Yaudah, lo coba running, seluruh dive sendiri, tanpa, campur tangan gue. Nah, jadi si instructor memberikan kesempatan, kepada, si murid, untuk mempraktekan ilmu yang udah dia pelajari, gitu. Jadi, ini menarik. Jadi, kalau emang udah dive pro, ya ini jadi, untuk memper, memperbaiki, apa, menambah, mempertajem skill aja, gitu, jadinya. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tuh, Dit. Apa? Kalau, tiga kali dive dalam satu hari, terus dua dive pertama pakai udara biasa, dive ketiga pakai nitrox 32, pastinya ada perubahan NDL. Terus pengaruhnya untuk tubuh penyelam gimana? Wah, ini, Bli Komang Sujana, kayaknya, salah nanya ke saya nih, Bli. Saya maksimum dive sehari dua kali. Iya. Iya. Saya penyelam pemalas. Penyelam pemalas. Iya, gak biasanya. Tiga kali nih. Apalagi, deep dive, deep dive, sekali biasanya. Entar, entar. Kalau tiga kali dive dalam satu hari, terus dua dive pertama pakai udara biasa, dan dive ketiga pakai nitrox 32 persen, pastinya ada perubahan NDL. Ini kasus gue, Dit, sebenarnya. Kalau gue ngambil data tuh, tiga kali tuh biasanya. Iya, nah, jadi gini, jadi, ini ilmu di luar konteks kita ya. Sebenarnya, kalau kita dive panjang, lebih mending, kita main aman deh, konservatif deh, gitu ya kan. Kalau kita emang dive sehari tiga kali, dan deep dive, kenapa enggak dua kali pertamanya pakai nitrox juga aja, gitu ya kan. Apakah kosnya sebegitu besarnya kah, gitu ya kan. Misalnya, di pramuka deh, seratus ribu kayaknya ya. Iya, kalau 32, memang maksimum kedalamannya pas tuh, 40 meter tuh. Iya, gitu ya kan. Kalau emang kita mau ini, ya pakai tiga dua aja, tiga dive, gitu. Iya kan. Nah, itu, menurut saya nih, ya kan, kalau pastinya ada perubahan NDL, bener. Terus pengaruhnya untuk tubuh penyelam, gimana bang? Nah, pengaruhnya ya pasti, makin banyak nitrogen yang masuk, ya makin berefek, gitu ya kan. ini kan, cuman kan sekarang kita enggak bisa ngomongin efek jangka pendek, jangka panjangnya, gitu kan. Cuman jangka panjangnya, kalau ada, ya ada aja, gitu ya kan, pasti ada. Cuman, kalau cuman diving-diving 30 meter, 30 meter sih, enggak terlalu parah lah, mungkin, gitu kan. Mungkin kalau diving 40 meter, saat itu tiga kali, nah, mungkin. Cuman kan, kalau saya sih, ya mungkin ini buat, beli komang, mungkin kalau, di Bali, lagi musim mola-mola, mungkin itu. Tapi, kalau saran saya, kalau udah deep dive, sehari jangan lebih dari dua deh, gitu, sayang badan. Ya kan? Kalau mau. Ini kalau tuntutan tamu nih, Dit. Nah, tuntutan tamu, ya benar. Kalau tuntutan tamu, berarti paksa 3-2 dari awal aja, udah, gitu ya kan. 3-2 paksa dari awal, nah, kalau saya, saya biasanya di dive ketiga, saya nafas pakai nitrox 3-2, tapi, saya dive komputer di 2-1, gitu. Sebenarnya, malahan saya kalau di gili pun, atau di live board, saya rata-rata, nafas 3-2, dive komputer selalu 2-1, gitu. Jadi, kita misalnya di live board satu minggu, udah, kita nafas 3-2 terus, pakai 32 persen, tapi dive komputer 2-1. Karena ini yang saya tanya, ke banyak nitrox instructor nih, saya bilang, orang ngomong, jualan nitrox, dia bilang bahwa, oh, nitrox ini lebih safe. Oke, lebih safe. Kenapa? Karena lebih banyak oksigennya, lebih sedikit nitrogennya. Oke, setuju. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau pakai nitrox, dive komputernya, misalnya kita pakai nitrox 3-2, dive komputernya 3-2 atau 2-1. Ya, 3-2 dong, biar kita bisa lebih lama. Nah, dengan kita pakai 3-2, menurut saya, nggak lebih safe. Karena, kita stay-nya lebih lama, nitrogennya yang masuk ke dalam badan, juga lebih banyak. Nitrox akan menjadi lebih safe, kalau kita pakai nitrox 3-2, tapi dive komputer 2-1. Itu baru lebih safe, 2-1, 2-1, gitu. Ya kan? Nah, kalau, setuju. Setuju. Nah, itu pasti Ibu Elis. Ya kan? Nah, jadi, kalau masih 3-2, di komputer 3-2, nggak safe, nggak lebih safe. Cuma dive NDL kita lebih panjang, udah gitu. Ya kan? Cuma, kalau ngomong safenya sama aja, di totalnya juga sama, gitu. Di angkanya juga sama, gitu. Nah, ini bener, ini bener banget. Pertanyaannya itu, dan ketiga, apakah berubah NDL? NDL itu kan limit ya, kita sendiri sebenarnya yang ngeset. Iya. Jadi nggak, apa namanya, akumulasi nitrogennya ya sama, cuman limitnya ya, kita yang ngeset, mau lebih panjang, mau lebih pendek, gitu. Nah, itu yang kadang saya bilang, gitu, kita ini bukan Robocop, yang oke dive komputer, cat, 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 diset, badan kita lebih kuat, nggak gitu, gitu ya kan? Nah, jadi, saya bilang mungkin lebih di, di, apa, diatur dari awalnya, gitu. Kalau emang mau tiga kali dive, satu hari, ya mungkin nitrox tiga-tiganya, jangan nitrox dive terakhir doang, gitu kan? Kalau emang, kita nyelam satu minggu, mungkin, dive komputernya jangan diset ke tiga-dua, gitu ya kan? 21 lah ya, 24 lah, misalnya 24-25, gitu ya kan? Biar agak kelamaan dikit, gitu. Mungkin. Lanjutin, lanjutin, ke pertanyaannya Omigor, kalau misalkan, kedalaman kan udah clear ya, 40 meter, tapi bottom-downnya berapa lama? Bottom-downnya berapa lama tuh, Dit? Nah, berapa batasan kedalaman dan bottom-time? Jadi, karena syarat course ini adalah deep spek dan nitrox 40 spek, jadi, batasannya adalah 40 meter, dan batasannya adalah 40% nitrox. Ya kan? Nah, bottom-time di dalam hal ini, nggak ada batasannya. Yang ada batasannya adalah di deko stopnya, maksimal 15 menit. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya ini bisa dimain-mainin lagi, gitu. Kalau nanti topik berikutnya kita bahas tentang gradient factor, berapa gradient factor yang kita pakai akan menentukan berapa lama bottom-time-nya. Cuman, saya punya hitungan simple buat, ya buat gampangnya aja lah, buat saya luar kepala ngejalanin deko saya. jadi, deko itu kan bisa banyak pilihannya, banyak apa ya, banyak niche and match-nya, gitu ya kan, kita mau pakai gas berapa, ini, ini. Cuman, paling gampangnya adalah pakai 21% buat bottom gas, pakai 21% buat back gas, jadi kita pakai yang nitrox terendah, oksigen terendah dengan nitrogen tertinggi yang kita bisa dapat. Nah, kemudian diving 40 meter, bottom time 15 menit, kemudian berhenti 12-1 menit, 9 meter 2 menit, 6 meter 3 menit, eh enggak, bukan, kalau itu berarti 9-2 menit, 6-4 menit, 3-8 menit, gitu, dapat deh totalannya, totalnya sampai di atas itu 34 menit totalnya, gitu, itu, dengan, kalau dihitung dipakai Garmin, Shearwater, atau pakai, misalnya pakai multi-deko, itu pas, angkanya pas, gitu. Nah, itu, kalau kita mau aman, pas deko gasnya, kita pakai 32%, gitu, cuman kalau enggak ada, pakai 21-21, masih bisa dapat 40 meter, 15 menit bottom time-nya, 15 menit di deko stop-nya, dan kalau kayak kita di, apa, apa sih namanya, Crystal Bay, misalnya ya, Crystal Bay, itu kan kita bisa lari ke slope-nya, kan, kita bisa di slope-nya, jadi, misalnya kita udah, deko-nya kita udah habis, mau lanjutin terus juga enggak masalah, kalau tank-nya masih ada, gitu, ya kan, jadi bukan berarti kita harus 34 menit itu harus naik ke permukaan balik ke kapal, enggak, gitu, selama gasnya masih ada, ya lanjutin terus aja, gitu. Kalau gue liatnya dari SAC-nya, jadi, misalkan kan SAC, ya kita itu misalkan 20 liter per menit deh, misalkan, itu udah-udah moderate sih sebenarnya, kalau irit kan 15. kemarin ngitungnya 20. Iya kan, ngitungnya 20. Kalau 20 di 40 meter, berarti kan 100 liter per menit. Iya. Iya kan? Kalau tabung 11 liter kita di 200 bar, kan 2.200 liter tuh. Iya. Jadi kalau kita kenyot sampai habis itu kan 22 menit, 2.200 bagi 100. Iya. Iya kan, jadi, ya kalau mau sisa 70 bar gitu di bottom, ya kalau cuma pakai single tank ya cuma bisa 15 menit. Iya, ya benar. Itu udah mentoknya tuh. Iya, jadi nggak bisa diapapain lagi, Jadi si 15 menit itu di 40 meter sih udah, kalau bawa 2 tanki, udah cuma bisa digituin doang, gitu ya kan. Makanya, jadi orang banyak, pas awalnya itu, banyak yang, jadi saya juga ngobrol gini sama teman-teman yang tech instructor, kebetulan tech diver dan tech instructor. Mereka nanya-nanya gitu, waduh lu gila lu gini-gini. Saya bilang, cuman ininya kayak gini, cobain aja hitung gimana deh mau ininya. Ujung-ujungan juga, ya bener yang kata Rian, oke, SAC 20, kita pentokin misalnya. Masih lebih, ya kan, karena kita bawa tanki 2. Ya kan, masing-masing bawa tanki 2. Habis itu, oke, kita, mau lebih dari 15 menit. Gak bisa, orang peraturannya 15 menit. Ya kan, jadi ujung-ujungan, ini sih, angka sih masih pas banget, gitu. Ya kan, dan balik lagi, tolong dikeluarkan, buat teman-teman di sini, ada nih yang udah beberapa tech diver juga, dikeluarkan ini bukan tech course. Ini targetnya adalah orang-orang yang pengen tahu lah, pengen tahu, daripada gak tahu sama sekali, daripada tebak-tebakan, lebih mending ini, gitu kan. Terus kemudian juga, kayak misalnya, ada yang udah, misalnya, oh saya pengen diving, tapi gak mau ribet. Kalau tanki, bawa harus 3 biji, ngeberat. 2 biji aja udah malas, gitu kan. Nah, ini bisa ngambil. Kemudian buat teman-teman yang punya BCD Halcyon, dive computer bagus, apa, BCD X-Dip, dive ride, blablabla, juga bisa belajar juga. Karena di course ini juga ada dive gear workshopnya juga nih. Kenapa harus gini, kenapa harus gitu, settingnya bagaimana. Nah, ini kan yang jadi menarik nih. Kemudian, settingan dive computer seperti apa. Nah, ini yang banyak, gak diajarin di course-course lain lah. Gitu, ya kan. Kalau per instructor ngajarin sih oke. Cuman ini, kalau lihat dari materinya aja, Jan, lu ada materinya gak, Jan? Ada, tapi ntar harus buka dulu. Mau lihat apanya? Aku boleh ngasih masukan gak? Boleh, Ayo. Ayo, Ayo, Elis, boleh silahkan ngobrol. Halo? Iya, ini gak dia ngerti gitu. Lalu, mau mengingatkan aja, kita kan di open water itu, SAC udah diajarin tuh. Kalau, kalau mau lihat, bener-bener tuh, dulu ada di, log dive-nya. Kalau log dive SSA itu ada, ada keterangannya bagian depan-depan tuh. Itu ada tentang SAC, jadi RMP dulu, dan SAC mungkin tuh bisa jadi informasi untuk teman-teman instruktor lain, kalau ngajar open water, bisa sekalian diajarin tentang SAC. Gitu aja. Thank you. Oh, iya. Ya, cuman sih, ini keluar gak ininya? Keluar. Jadi sih, cuman kalau di open water ya, kita bicara, kursus 3-4 hari, dengan materi segitu banyaknya, ya orang lupa gitu ya kan. Ya, ini balik lagi di kursus ini gitu. Nah, ini gue running dikit aja ya, biar ketahuan gitu. Tentang si ininya. Nah, ini kan, dia disebutin nih, tentang ininya, ya kan, kenapa oksigen dan diver, visionnya. Share screen-nya gak kelihatan, tab-nya harus diganti, window-nya. Oke, share screen-nya gak kelihatan, berarti di... Tadi tab-nya, tab-nya, apa... Kelihatan gak? Nah, kelihatan. Oke. Nah, jadi kan dia, dari inert gas, bahas tentang gas-nya ke dalam badan kita, ya kan. Terus, ada hitung-hitungan, kenapa ini, kenapa gitu, CNS, ya kan. CNS itu apaan, kemudian PO2 itu apaan, kemudian, ini penyakit-penyakitnya, ya kan, disebutin juga, kemudian, narkosis, hipotermia, terus kemudian, equipment. Nah, disini dibahas nih, mulai. Ini, ini kursus yang benar-benar ngebahas soal equipment-nya, gitu kan. Equipment, equipment configuration, option-nya, kita BCD, jacket, atau backplate wing, kemudian buoyancy, bla bla bla. Nah, ini dia cuman, ininya, kemudian regulator-nya, untuk decorek-nya, first stage, second stage, short hose, SPG, terus ini buat nitrox, 40% rule, bla bla bla. kemudian pemilihan silinder, pemilihan tanky-nya, jadi tanky-nya juga ada batas minimumnya. Kemudian, rigging stage silindernya, ya kan, ball snap positioning. Jadi, nanti si instruktur juga wajib ngajarin nih, ini posisinya gini, kalau lu mau, di badannya kayak gini, ininya harus di mana, gitu ya kan. kemudian, rigging stage silinder, kemudian daring, jadi perlu ada BCD dengan daring untuk nyantolin si deco stage. Syaratnya itu aja, udah, nggak ada yang lain, gitu ya kan. Nah, tadi ada yang nanya soal sidemont, kita bahas, abis ini ya. Kemudian, routing option, behind the head, in front of the body, vertical in front, safety configuration, planning for failure. Kalau ada masalah, gimana nih? Nah, itu, accessories. Terus kan, spool, ya kan, selection criteria, kemudian, bla bla bla, real spool, SMB, deploy SMB, itu salah satu, skill yang harus dilakuin, di tiap, diving-nya itu, di tiga dive, empat dive sama confine, ada deploy SMB. Kemudian, ya ini kan, di play, delayed surface marker boy. Menurut gue, yang menarik, apa, soal gimana caranya, nyeting dive computer, yang ada time to surface. Nah, PTS, oke. Nah, ini dive computer, ya kan. Dive computer, dive computer itu jadi, kayak satu, topik sendiri juga, gitu ya kan. Dimana yang lain, nggak ada ininya lagi, karena ini materi baru, dia memension banget. Nah, first dive computer, development processnya, evolution, nah ini dijelasin nih. Kemudian, dive computer, bla bla bla, ada pemilihan, mana algoritma, nah ini, modern algoritma, variation, jenis-jenisnya, kemudian, gradient factor. Nah, ini, yang menurut gue, nggak banyak, atau nggak ada, dijelasin di, recreational course lainnya, gitu ya kan. Jadi, buat, dive pro, atau rescue, atau emang orang-orang yang pengen belajar, selanjutnya, ya ini, sesuatu yang boleh, kita, ini ada, ada pertanyaan nih, dari, Om A.A nih, apa perbedaan, deep specialty, sama decompression specialty? Deep specialty, no deko, itu aja. Oke. dan decompression specialty, wajib udah punya, deep dan nitrox, gitu, jadi, jangan di combo-combo, jadi, ngambil deep dan nitrox dulu, udah punya serifikatnya, serifikat keluar, baru ngambil, decodiver, gitu. Nah, ini jadi, lihat di sini, dive komputer, sampai panah-panahnya tuh diajarin, gitu, kan, kadang ada orang nanya, gue kok, tadinya, angka di dive komputer gue tuh, udah, tinggal lima, gitu, gue ikutin terus, lima, empat, tiga, eh, tiba-tiba gue lupa, lima menit kemudian, kok jadi udah sepuluh lagi ya, gitu. Malahan bukannya turun, malahan nambah dia, sepuluh, sebelas, dua belas, nah, padahal itu sebenarnya bukan NDE lagi, padahal dia udah masuk ke deko, gitu kan. Nah, ini dibahas tuh, kemudian nih, time to surface, time to surface, ini juga diajarin, apa sih TTS itu, time to surface limit, gitu ya kan, gimana? teka-teki silang. Iya, teka-teki silang. Kemudian ascend rate. Nah, jadi kayak, berhubung saya punyanya sear water, di sear water itu kan ada panah tuh, panah. kalau kita naik, keluar satu panah. Nah, jadi, untuk bocorannya adalah, satu panah itu artinya tiga meter per menit. Jadi, kalau kita rekomendasinya adalah sembilan meter per menit, itu maksimal kita tiga panah, satu, dua, tiga, gitu. Nah, gini-gini kan jarang orang paham, gitu kan. Nah, ini kita akan bahas di situ. kemudian ini untuk yang pakai gas integration, yang pakai, apa, AI, yang pakai transmitter, ini akan dibahas juga. Nah, kemudian ini yang tadi. Mungkin kita move on ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya, Dit, ya. Berhubung waktu, Dit. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Pak Hananta nih, nanya. Yo. Kursus ini, ya kan? Mana tadi? Kursus ini, mana tadi? Aduh, kursus ini masih masuk dalam skop rekreasi, apakah masih sesuai dengan standar dari WRSTC? Nah, lu dah, Tian, bagaimana lu? Bagian lu dah. Standar-standar. Jadi, basically, Pak Hananta, kalau misalkan kita ngomongin, WRSTC, atau kita ngomongin ISO, yang ada di standarnya itu, lebih ke open water diver, rescue diver, dive master, instructor. Jadi, kalau untuk spesiality ini, memang tidak ada standarnya, di WRSTC, maupun di ISO, gitu. Jadi, sama kayak side mount, RSTC nggak ada standarnya, basically. Jadi, kalau dibilang, kenapa ini masuk skopnya rekreasi, ini lebih ke agensinya masing-masing. itu yang pertama. Dan yang kedua, SSI itu bukan agensi yang pertama, yang mengenalkan decompression diving. Di BISEC, sama di SIMAS juga, dari program rekreasinya, ada, apa namanya, kurikulum tentang decompression diving. Mungkin begitu sih. ini yang muter video siapa ya? Mana? Video apaan? Kenapa ada yang share screen? Share screen gue bukan? Bukan. Nggak tahu tadi siapa. Ya, tapi kira-kira gitu, tadi. Ya, kalau saya sih, kalau saya gini, Pak Hananta, saya nggak begitu paham nih, tentang WRSTC, atau W, apa, ISO, apa-apa-apa tuh. Itu kan orang banyak perdebatan tuh. Kalau saya sih, kalau emang udah keluar di agensi, saya percaya aja lah, orang yang agensi juga. Mungkin, udah mikirin itu sebelum saya gitu. Ya kan? Jadi kalau saya sih, pribadi, ngikut-ngikut aja. Ya kan? Selama udah keluar dari agensi. Apakah perusahaan asuransi di Indo yang bisa meng-cover penyakit dekompresi? Kayaknya nggak ada, malahan. Nggak ada perusahaan asuransi di Indo yang bisa meng-cover penyakit dekompresi. Di situ aja udah nggak ada, Mas. Apalagi kalau kecelakaan tidak sengaja. Yang sengaja aja nggak ada. Sebenernya ada sih. Cuman nanti kita, itu webinar terpisah ya, sama Den. Sebenernya ada. Nanti kita bandingin. Ada yang dia bilang. Nanti saya kontak Dan lah. Ya. Bukan. Ada perusahaan asuransi lokal yang bilangnya bisa meng-cover life accident. Tapi belum pernah ada yang bisa nge-claim duit di situ. Ya kan. Pas nge-claimnya susah. Pas bayarnya bisa. Gitu. Itu yang saya ngomel-ngomel sama orangnya. Ini giliran bayar premi bisa. Giliran mau nge-claimnya nggak bisa. Ya kan. Nah ini ada lagi pertanyaan. Mau tanya. Relate dengan pernyataan Om Audita soal perbedaan DAFKOM A dan DAFKOM B. Apakah ini terjadi karena perbedaan algoritma dan tabel yang digunakan sebagai dasar hitungan dari DAFKOM tersebut. Terus gimana cara merencanakan penyelaman yang konservatif sesuai dengan kondisi tubuh penyelam. Wah cakep benar. Nah ini untuk bahas tentang itu lebih ke webinar berikutnya. Tapi saya jelasin sedikit banyak tentang DAFKOM-nya adalah jadi DAFKOM adalah model matematika. Itu asumsi. Jadi oke. Kita bikin percobaan seribu orang hasilnya gini. Jadi kita asumsikan hasilnya adalah A. Gitu ya kan. Nah jadi ditanyakan sesuai dengan kondisi tubuh si penyelam. Jadi dengan DAFKOM yang sama semua settingan yang sama penyelam A dan penyelam B belum tentu sama. Umur, berat badan, kondisi lemak, tidur nggak tidur, dehidrasi nggak dehidrasi itu akan berpengaruh terhadap tubuh masing-masing penyelam. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan kepada diri kita sendiri. Dan yang saya tahu, di semua DAFKOM-nya ada lebih ke arah konservatism-nya. Jadi ada low, ada high. Nah, ini banyak yang salah nih. Low konservatif itu lebih apa ya? Low, berarti kita punya waktu lebih lama, lebih beresiko. Lebih agresif. Nah, itu lebih beresiko. Hati-hati, itu bukan low resiko. Kebalik, banyak orang berpikir, oh ini low. Bukan. Yang disebutinnya adalah konservatifnya low. Berarti kita nggak konservatif. Nah, ini yang membuat orang bisa berpikir bahwa dia ngikutin DAFKOM itu aman, tapi DAFKOM-nya berpikir seperti apa, dia nggak tahu. Nah, jadi kalau kayak saya misalnya, saya pakai DAFKOM A, yang saya rasa, kok punya saya, NDL-nya banyak banget ya. Dan saya jadi takut. Karena saya tahu nih, biasanya sekian nih. Saya jadi takut. Yaudah, saya setting aja. Lebih konservatif. Konservatifnya jadi high. Seperti itu. Nah, ini orang jarang-jarang ini. Nah, kemudian kalau DAFKOM-DAFKOM beberapa DAFKOM, Garmin dan Searwater ada namanya Gradient Vector. Mares juga kayaknya ada tuh, Gradient Vector. Nah, Gradient Vector. Sunto akhirnya ada tuh, yang mau kasih lihat ke gue. Hah? Sunto akhirnya ada tuh. Sunto Ion Black tuh. Oh, Ion Black. Baru beberapa tiga hari yang lalu. Ya, Ion Black akhirannya ada dia. Selain RGBM, dia ada bulmannya. Nah, jadi si DAFKOM ini, masing-masing DAFKOM juga punya karakter masing-masing. Nah, itu mungkin akan dibahas di sesi lainnya tentang Gradient Vector. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Mas Taufik, DAFKOM A dan DAFKOM B adalah kita pelajarin dulu DAFKOM kita ini seperti apa. Dan abis itu, kita coba tanyakan ke badan kita. Oh, gue pakai gini. Oh, setelah nyelem. Jadi gini, DCS itu bukan DCS yang kita takutin banget. Jadi, kita setelahnya lemes. Misalnya, kita turun 30 meter atau 40 meter, abis itu lemes. Nah, itu sebenarnya kita udah ada tanda-tanda. Badan ini udah ngasih tahu nih. Lu nggak bener nih. Lu diving nggak bener. gitu, ya kan. Waduh, kok agak lemes ya? Yaudah, mungkin bisa jadi emang kita kurang tidur. Bisa jadi mungkin udaranya kotor, bisa jadi. Atau kita pakai nitrox. Nah, jadi ini yang harus kita tanyakan sendiri terhadap badan kita itu gimana. Nah, seperti itu. Jadi, DAFKOM merek A, merek B, merek C. Settingan A, settingan B, settingan C adalah personal. Dan model matematika ini nggak ada yang jamin bahwa itu pasti aman. Jadi, di DAFKOM disebutin seperti itu. Di diving course juga disebutin seperti itu. Gitu. Oke? Mudah-mudahan menjawab. Kalau nggak, bisa tanya lagi di bawahnya. Apakah tegas kelegalnya? Udah tadi itu. Udah? Ini lebih nanya, maksudnya kalau di satu hari yang sama, kan umumnya dive kedua, ketiga lebih shallow daripada dive pertama. Mungkin konteksnya itu sih. Oh, iya. Ya, intinya adalah jangan reverse profile aja. Kalau saya, intinya adalah sebisa mungkin satu deep dive maksimal dua deep dive lah sehari. Toh, kita punya waktu banyak kok. Terutama sih saya. Punya waktunya. Kerjaan yang kurang. Iya. Waktu mah banyak. Curcol, curcol. Yoi. Yoi. Jadi... Ini, Jaceplin aja nih. Deko stop berguna nggak sih? Nah. Nah. Jan, jawab Jan. Deko stop berguna atau nggak? Karena gimana ya? Intinya gini, kalau misalkan kita sudah melewati no deco limit. No deco limit itu apa sih? Artinya lo nggak bisa naik langsung ke permukaan. Intinya open water kan begitu. Kalau ada apa-apa, lo naik deh ke permukaan. Itu kenapa kita jangan sampai melewati no deco limit. No deco limit itu bukannya lewat itu kena deko. Enggak. Ya kan? Dan bukan berarti itu diving, no decompression. Enggak. No deco limit itu artinya lo nggak boleh naik ke permukaan. Jadi, kalau sudah lewat, ya kan? Ada emergency atau apapun, ada sealingnya. tergantung berapa lama kita melewati NDL tersebut. Jadi, berguna apa nggak berguna itu masalah nyawa sih. Kalau tidak melakukan deco stop, ada kemungkinan yang lebih tinggi untuk terkena DCS. Itu aja sih. Nah, jadi, ini ada dua nih. Tadi deco stop. Nah, mungkin, mungkin nih, Cecep nanya merembet. Ada kemarin juga nanya soal dip stop. Gitu. Dip stop. Ya kan? Nah, ini pertanyaan Cecep kan deco stop berguna nggak sih? Udah dijawab, pemerian. Deco stop di berapa meter? Nah, jadi, di berapa meter itu dip stop apa deco stop? Ya kan? Ya, intinya adalah kita stop. Ya kan? Ya, ya stop aja. Nah, di berapa meternya tergantung kondisi kita udah berapa. Nah, ini gue mau share screen sedikit dari dari Ramon. Buka? Belum? Ya, udah muncul. Buka, muncul. Nah, ini Ramon ngasih nih. Makasih banget, Bang Ramon. Ini bakalan Future Tech Instructor kita dari Kura Besi nih. Ya kan? Nah, jadi, ini Sear Water Terig 35 meter, 20 menit, Nitrox 21 dan 32. Ya kan? Ini kurang lebih simulasinya lah yang akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat, gitu. kita 35 meter, nanti di 35 meter itu 20 menit, pakai 21 persen. Kemudian di 3 meter, kita naik ke 33, masih pakai 21, nah, udah siap-siap untuk 32 persen. Ya kan? Di 6 meter, kita udah pakai 32 persen, dan kita ini di menit 24 ini. gitu. Nah, ini yang kita akan belajarin nih. Jadi, menit 0 sampai menit 20, kita ada di bottom. Ya kan? Di menit 20 atau misalnya 19, kita mulai ascending, di 33 meter kita ascending sampai menit 21, ascending terus, ascending terus, ascending terus, karena dari 33 sampai ke 6 meter, ascending terus, butuh waktu kurang lebih 3 menit, sampailah di 6 meter, di menit ke 24. Ya kan? Nah, inilah gimana caranya kita dapetin deko stopnya di berapa meter, gitu. Ya kan? Jadi, bukan tebak-tebakan, Cep. Itu yang ada di materi tadi, DPS, deko planning software. Gitu. Kalau di seawater yang gede, itu gampang, bisa kelihatan. Perdix, Petrel, Peregrin, itu gampang, bisa dilihat. Kita bisa planning pakai Divecom-nya. Kalau di Terik, gue nggak tahu caranya gimana. Cuman, kalau nggak, ya pakai komputer, pakai laptop, atau pakai HP, itu kita bisa beli. DPS-nya itu, Dive planning software. Banyak V-planner, ada multi-deko, banyak. Nah, nanti ini dengan dengan profil yang sama 35 meter 20 menit, tadi kan pertanyaan Cecep adalah deko stop penting atau nggak di berapa meter. Nah, ini kita lihat konservatifnya low. Di mana dia 4595. Kemarin di ini sebelumnya saya bilang ini 100%-nya siapa? Ya, udah biar gampangnya 100%-nya adalah prajurit US Navy yang badannya kotak-kotak kayak kura-kura ninja. Jadi, kalau badannya belum kotak-kotak kayak kura-kura ninja, jangan coba-coba di 100%. Nah, di 95% ini konservatifnya low, which means agresif. Makanya dia cuma berhentinya cepat nih. Yang kita bisa lihat nanti di total waktunya 29 menit ini kita udah keluar dari air. Nah, kalau kita pakai konservatif, kalau kita kalau kita pakai konservatif yang 85%, kita keluar dari air 33 menit. Kelihatan di sini deko stop-nya kita berhenti di 9 meter. Kalau 95 kita berhentinya di 6 meter. Pakai 85 kita berhenti di 9 meter. Pakai 75 kita berhenti di 12 meter. Jadi, ditanya berapa dalamnya, ini simulasi yang kita lakukan di darat semalam sebelum diving besok paginya. Jadi, misalnya gue, Rian, sama Bang Begin mau nyelam. Besok, oke, kita nyelam 35 meter. 20 menit. Gue nanya, Rian, lu yakin berapa, Rian? GF lu berapa nih? Nyamannya. Misalnya, Rian bilang, wah, gue mau diving tiap hari. 45, 95. Ya kan? Bang Begin, gue terserah deh, gue gak pernah ngetes. Gue bilang, waduh, ini jangan deh, ini dive pertama. Kita, mendingan kita 35, 75 aja deh. Nah, ini yang kita diskusi nih. Gimana cara planning divingnya buat besok gitu. Ya kan? Jadi, bukan kita cuman dive briefing. Oke, paginya, oke, good morning everyone. We gonna dive 35 meters. We gonna bottom time 20 minutes. See you in the bottom. Gak kayak gitu. Kita ada prosedur ininya dulu, kita ngecek dulu, labeling, dan kawan-kawannya. Jadi, kita bisa lihat disini bahwa deco stop buat masing-masing gradient factor, which is 95, 85, dan 75, itu akan menentukan berapa lama kita ada di air. Dengan bottom time yang sama, 20 menit, 20 menit, dan 20 menit. Jadi, bedanya ini 29, 33, sama 36. Ya, lumayan lah. 36 dari 29, itu kan selisihnya 7 menit kan. Ya, selisihnya 20 persen. Mungkin nambahin aja yang buat Audita bilang deep stop. Jadi, kalau kita lihat disini kan angka konservatifnya ada dua. Ini yang akan kita elaborate di webinar selanjutnya ya. Tapi, yang disini yang dilihat adalah low GF-nya. Semakin rendah low GF-nya, itu semakin dalam stop pertamanya. Jadi, kalau di sebelah kiri kan low GF-nya ada di berapa ini? Ada di 45, stopnya di 6. Yang di tengah itu kan low GF-nya 40, stopnya di 9. Yang ketiga ini, di kanan ini kan low GF-nya 35, stopnya di 12. Nah, hubungannya sama deko stop itu sebenarnya semakin dalam kita melakukan deep stop pertama kita, ya kan, di 12 meter contohnya, masih ada kemungkinan untuk jaringan organ tubuh kita yang menyerap lebih lambat dan mengurai lebih lambat untuk masih menyerap. Jadi, kalau dibilang apakah 35 itu konservatif atau tidak untuk low GF, itu sekarang banyak hasil riset yang membuktikan tidak seperti itu kondisinya. Tapi, kalau kita lihat high GF-nya deh, itu yang akan menentukan berapa lama di stop terakhir. jadi, kalau di kiri di 3 meter 4 menit, di tengah 3 meter 5 menit, di terakhir 3 meter 7 menit. Jadi, kan asumsinya semakin konservatif, semakin lama di 3 meternya. Jadi, kurang lebih perbedaan-perbedaan itu yang keluar dari angka-angka GF ini sih. Nah, itu topik menarik berikutnya nih. Nantikan aja nih, nantikan dulu. Kalau nggak bisa panjang. Lanjut, pertanyaan lanjut. Pak Mediasari nanya tuh, perlu dive khusus nggak untuk melakukan deko dive? Mana? Mana tadi? Perlu dive khusus nggak untuk, kalau untuk deko dive course, nggak ada syarat harus dive khusus. Iya kan? Karena salah satunya adalah kita akan diajarkan gimana cara membaca slate, membaca tabel dive plan tadi, yang tadi saya tunjukin dari DPS itu. Nah, setelah itu kita dapat, misalnya kita setuju dengan angka, oke, kita setuju dengan 3575, gitu kan? Ya udah, kita catat di slate, di slate kayak gini, kayak gini, terus kita taruh di tangan, ya udah, diving kita ikutin aja slate-nya. Iya kan? Nah, udah, seperti itu. Jadi, untuk di course-nya, kita nggak perlu divecom khusus, gitu. Tapi, alangkah baiknya, kalau kita punya divecom yang bisa untuk ini. Tapi juga, yang tadi saya bilang, untuk di 40 meter max depth, itu nggak banyak pilihan juga, karena ujung-ujungan kita habis waktu, atau kita habis gas. Jadi, angka yang tadi kita bilang, yang saya bilang 15 menit di 40 meter, ya kemungkinan kalau ngitung-ngitung jadi 15, 16, 17, segitu-segitu doang. Jadi, buat teman-teman yang mau ngajar, atau mau belajar, atau mau jadi murid, nggak usah takut kalau cuma punya sunto zoom, gitu. Saya juga pakai divecom, nggak saya baca itunya. Karena, karena saya ngelihatin sama dive profile yang lain, gitu. Nah, ini nyambung nyambung dikit nih, Antonius Res itu agak, nanyanya tapi DM ke gue. Basically, dia nanya, pemilihan divecom itu lebih baik RGBM atau Bulman? Cepatnya adalah gini, kalau jawaban gue cepatnya adalah, kalau kita rekreasi, menurut gue sih RGBM sih nggak masalah. Gitu ya kan? Dan aman-aman aja selama kita nggak deko. begitu deko, lebih mending adalah kita mengikuti apa yang bisa disetting dengan sesuai badan kita, which is Bulman lebih banyak settingannya. Jadi, kalau kita no deko, ya selama ini sih di dive center, dive school juga pakai sunto atau pakai mares atau pakai scuba pro, itu nggak ada masalah. Mau RGBM ataupun Bulman, selama nggak deko. Setelah masuk ke deko, ini yang lebih ke arah orangnya. Cuman kan kalau saya bilang lebih aman pakai Bulman, habis itu di settingnya di agresif, di conservation low, konservatism low, ya lebih nggak aman jatuhnya. Bener nggak? Jadi yang aman adalah yang lebih bisa konservatif itu adalah lebih aman. kalau gue ngeliatnya, basically ini juga nyambung nih. Jadi mana metode prioritas untuk deko dive di table yang manual atau setting divecom dan apa setting minimum divecom untuk setting deko dive. Jadi, kalau untuk nyambung ini sebenarnya kan kita bikin planning kan pakai dive planning software. Dia kan pakai algoritmanya Buhlman. Jadi, sebaiknya itu kita punya divecomputer juga algoritmanya sama. Jadi, permasalahan terbesar dari RGBM itu karena dia algoritmanya proprietary, artinya itu cuma sunto yang punya dan nggak bisa di-share dan kita nggak bisa bikin software-nya. Jadi, kita nggak bisa bikin planning dengan dive planning software yang sama. Jadi, kalau misalkan kita kenapa-napa nih kejadian, divecomputernya rusak, kan kita bisa always refer ke table kan. Tapi, kalau orang masing-masing divingnya pakai RGBM bisa jadi, kita tim bertiga nih. Tiga-tiganya keluarnya angkanya beda untuk deko. Sedangkan, kalau kita ikutin Buhlman, karena kita tahu algoritmanya, kita bisa kompakan nih dive planning sekian, pakai komputer yang apa namanya, algoritmanya sama, mau mereknya beda, dan kalau terjadi kenapa-napa divecomnya ada yang rusak, kita bisa refer ke table atau algoritma yang sama. Basically, jadi, kalau kita ngomong konteksnya team diving, diving dengan dive planner, ya kita harus ngomong dengan algoritma yang bisa seragam, dan bisa kita rencanakan backup plan-nya seperti apa, kalau kehilangan nggak seperti apa, kalau kita miss, apa namanya, deep-nya lebih dalam seperti apa, nah itu semuanya kita pakai algoritma yang sama. ini yang kita sepakati dulu nih, di depan sebelum kita nyemplung ke air, gitu kan, oke, jadi kita bertiga mau pakai apa nih, dive plan-nya RGBM, apa pakai bulman, blablabla, yang tadi saya bilang, habis itu kita tulis di slate, gitu. Oke, lanjut, perlu dive plan-nya atau nggak, apa? Kita pulling dulu nih. Oh iya, iya, boleh, boleh, boleh. teman-teman tolong dipuluhin dulu untuk topik berikutnya ya. Ayo, tolong diisi, kayaknya seru nih, 116 orang nih. Silahkan diisi. Kayak 129 nih tadi. Oh gitu, wah menarik nih, menarik. Topik berikutnya. Ya, oke, mantap. Iya, karena maksudnya sih, ya kita nggak usah buat ini, ke depannya kayaknya kita nggak usah. Jadi gini, buat teman-teman yang baru pertama kali ngikut webinar sama kita nih, jadi saya bukan, bukan kebenaran gitu kan. Yang saya coba di sini atau Rian coba di sini adalah yang saya tahu nih gitu. Yang saya tahu hari ini gitu ya kan. jadi kayak kemarin ada yang bilang, wah lu tapi gini-gini-gini. Ya, kalau mau yang benarnya silahkan Anda bikin sendiri gitu ya kan. Cuman yang saya tahu sih seperti ini. Dan menurut saya, daripada nggak ada yang ngomong, yaudah, saya aja yang ngomong nih gitu ya kan. Jadi, kalau ada yang mau tanya, ya saya akan menjawab dengan jawaban sesuai dengan apa yang saya rasakan sekarang, apa yang saya tahu sekarang. lebih ke arah sharing gitu. Jadi, bukan course. Kalau course, ya kita bicara course gitu. Dit, ini pertanyaan dari Pak Sabra, Dit. Ya, lanjut, sambil pertanyaan. Udah pollingnya nih, Bang. Lanjut, lanjut. Lanjut, ya. Oke. Bagaimana antisipasi nitrogen narkosis dalam penyelaman dalam terkait dengan decompression diving? Nah, lu jawabnya. Kalau buat gue sih sebenarnya IND ya. Jadi, kalau misalkan kita belajar, ya pasti di lebih dalam dari 30 meter, pasti ada resiko narkosis ya gitu. Antisipasinya, ya belajar pakai Trimix. Kita harus belajar pakai apa namanya, Helium. Gitu sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak ada pilihan nih. Kalau nggak ada pilihan, misalkan ya mau nggak mau divingnya harus pakai Air atau Nitrox gitu. Terus mau diving di lebih dalam dari 30 meter, nggak mau bayar Helium. Ya, pertama, divingnya jangan sendiri-sendiri. Divingnya make sure ada team, make sure teamnya bisa training bareng, make sure teamnya punya situasional awareness yang bagus, make sure jaraknya jangan jauh-jauh. Jadi, kalau kenapa-kenapa ya ada yang nge-backup. Nomor satu sih itu. Sama jangan kebanyakan mabok deh malam sebelumnya. Nah ini. Nah ini. Nah jadi, tambahan buat Pak Sabre, bagus banget nih. Jadi, saya mungkin sharing sedikit tentang narkosis ya. Tadi Rian sebutin tentang IND. IND adalah Equivalent Narcotic Debt. Gitu. Jadi, mungkin penjelasannya terhadap ini lebih nyangkut ke Trimix Diver. Jadi, kita punya dalam satu tanki, dalam satu tanki itu biasanya isinya adalah air dimana itu 21% dan nitrogen isinya adalah oksigen dan nitrogen. Oke, dua ya. Nah, oksigen bermasalah dengan oksigen toxicity kalau kita kebanyakan oksigen. Nitrogen bermasalah dengan nitrogen narkosis. Oke, nah, terus kita misalnya oke, gue mau lama di bawah air tapi gue gak pengen kena narkosis di kedaleman. Gimana caranya? Yaudah, kita hitunglah yang keluarlah angka IND. Jadi, misalnya saya bilang jadi misalnya saya bang begin nih Pak, gue harus diving di 40 meter nih ngambil data. Oke, gampang. Ya kan? Kita pakai ngeplock jadu aja. Nah, narkosis biasanya nih kalau udah di bawah 30, gimana? Oh, gampang. Bang Begin sekarang, ini saya nanya Bang Begin nih. Bang Begin kalau enaknya biasa mikir masih jelas di kedalaman berapa? 10, 15, 20, 25, 10. 10. Yaudah, kita bikin IND 10 meter deh. gitu. Nah, IND 10 meter kita hitung berapa nitrogen yang kita ada di 10 meter. Ya kan? Dari mix itu berapa? Ya kan? Nah, caranya gimana? Ya tinggal dihitung aja 0,79 kali partial pressure 2. Nah, dari situ kita masukin ke hitungan yang ada di dalam gas yang akan kita pakai. nanti keluar misalnya. Misalnya nih, cepat aja. Misalnya keluar, oke, saya perlu pakai oksigennya 32 persen, tapi nitrogennya saya cuma bisa 30 persen nih untuk dapetin tingkat narkosis seperti di 10 meter. Nah, 30 persen, 30 persen, kan ada selisih 40 persen. 40 persennya apa? Kita ganjel lah pakai si helium tadi. Jadilah, itu helium 30-40. Dimana 30 persen oksigen, 40 persennya helium. Sisanya adalah nitrogen. Nah, jadi kita akan nyelem ke 40 meter dengan NDL dan deko seperti kita pakai nitrox 30, tapi otak kita, sharpnya otak kita itu seperti kita diving 10 meter. Karena nitrogen yang kita hirup itu cuma sebatas oksigen di 10 meter. Kurang lebihnya gitu. jadi buat nanya antisipasi nitrogen narkosis dalam penyelamaan dalam terkait decompression diving, ya udah harus trimix diving kalau mau antisipasi narkosis. Kalau antisipasi narkosis dari gas yang kita hirup. Tapi itu nanti jatuhnya ke technical dive. sedangkan untuk lain-lain ya mungkin lebih dijagalah. Tidur cukup apa enggak, kebutuhan makan dan minum terutama itu cukup apa enggak. Nah kemudian kayak kita mau deko dive. Deko dive itu ada satu yang enggak boleh misalnya. Kita abis deko dive enggak boleh angkat berat. Ke gym, lari, main bola, main basket, ya kan. terus nyolong HP gitu enggak boleh habis deko dive. Nah tapi kita untuk mengurangi resiko deko kita juga bisa minum banyakan misalnya. Atau kita olahraga sebelum deko dive itu juga akan mengurangi resiko dari decompression DCI. Itu nanti pertanyaan berikutnya kayaknya. Jadi kalau untuk narkosis lebih ke arah istirahat cukup makan minum benar ya jangan mabok kalau mabok di atas aja udah mabok kalau di atas mabok di bawah lebih mabok gitu mungkin tambahan aja kalau nitrox itu bukan berarti oksigennya lebih banyak nitrogennya lebih dikit gitu kan jadi bukannya kalau dalam pakai nitrox saja biar mengurangi narkosis enggak jawabannya narkosisnya lebih panjang lebih banyak malahan jadi oksigen itu sebenarnya zat yang lebih narkosis gitu ya kan cuman enggak ada efeknya enggak terlalu efek kayak nitrogen narkosis ketimbang si nitrogen ini berefek pada bubble formation ya lanjut pertanyaan berikutnya ya gimana Pak Sabre kalau belum kita pertanyaan di bawah lagi oke kalau dikaitkan dengan decompression sickness melakukan decodive malah meningkatkan peluang untuk kena DCI mohon tanggapannya nah ini ini topik menarik tentang DCI decompression sickness itu benar ini ini Bang Juven apa Mbak Juven maaf nih ya pokoknya buat saudara Juven Kampung Juven oh Bang Juven jadi gini Pak kita kalau dengan gaya diving yang sama dengan decodive otomatis kita mengeksposure badan kita terhadap esiko DCI yang lebih tinggi itu enggak bisa dipungkiri ya kan tapi yang juga kita belajarin di decodiving karena kita tahu nih wah ini berbahaya gue kena DCI lebih gampang pas gue decodive ketimbang ini nah jadi lebih banyak technical diver yang belajar apa itu DCI kenapa kita kena DCI gitu dan prosedur apa untuk lebih safe diving gitu nah salah satu yang saya amat sangat apa lebih concern sekarang adalah prosedur descent dan descent eh descent enggak ngaruh enggak terlalu ngaruh prosedur ascent nah jadi banyak dari kita yang sebenarnya kena apa mempertinggi resiko kena DCI dengan cara ascending yang salah gitu ya kan salah satunya adalah kita kalau diving semua pakai apa namanya safety stop bener enggak nah kita selesai diving safety stop di 5 meter ya kan setelah selesai oke tanya safety stop oke dive computer udah bersih clear clear oke udah clear oke kita naik ya kan nah begitu naik orang-orang ini naik langsung oke naik pencet inflate kicking aja udah sampai ke atas nah dari situ fungsi kita safety stop apa deko stop atau apapun itu udah enggak ada artinya kenapa karena kita naik kecepatan karena perbedaan pressure di 5 meter sama 10 meter terakhir adalah 2 kali gitu ya kan nah jadi emang bener kita menghadapi apa menghadapi resiko DCS yang lebih tinggi kalau kita deko diving ya kan tapi dengan kita pakai prosedur yang bener eh dengan kita diekspos seperti itu jadi kita belajar prosedur yang lebih bener yang cenderung lebih aman gitu kan seperti tadi belajar soal settingan desk computer gitu kan nah kalau saya pribadi kalau saya udah selesai safety stop nih saya caranya gini oke udah nah udah saya naik cuman gini doang nih ya udah kita urutin aja nih udah kita urutin dengan kita ngurutin gini kita ngabisin waktu lebih lama sampai ke permukaan kalau saya deko misalnya saya turun dalam gitu kan deko banyak lah ya kan kita naik biar gak bosen kita naik kayak gini malahan ya satu jari satu jari satu jari satu jari satu jari kayak gitu nah dengan kayak gini kita naik itu terkontrol bubble formation di badan kita ini lebih teratur gitu kan nah ini yang menurut saya cara yang gimana ya lebih prosedur ke safety diving gitu ya kan diving kita lebih safety dengan kelakuan kita di diving gitu ya kan kemudian ada yang namanya apa profile gergaji gitu naik turun naik turun naik turun nah itu juga sama terus kayak tadi ada yang bilang soal reverse profile ya kan kita apa kita reverse profile jadi kita sehari decodive berapa kali nah hal-hal kayak gini yang menurut saya dengan kita udah tahu kita terekspos DCI lebih besar kita belajar dan kita meningkatkan skill kita untuk menjadi lebih safe menjadi lebih diver yang lebih bertanggung jawab kurang lebih kayak gitu gimana Bang Juven boleh tanggepannya mungkin kita di dua pertanyaan terakhir aja ya satu dari Indra satu dari Pak Hodo oke nah ini kan kita udah jam berapa tadi Bang Juven ada mau ngomong sesuatu dulu tadi oh iya gapapa tadi Dita jadi memang memang harus membutuhkan prosedur khusus untuk bisa diaplikasikan ini decompression diving karena kalau karena saya kan di Komodo Bang jadi disini kan banyak arus jadi kalau bicara tentang apa namanya ascent itu yang apa yang slow sekali kan memang itu kan selalu dihancurkan tapi kalau dikaitkan dengan decompression diving ya mungkin memang harus belajar ya khusus dia punya prosedur dan butuh side-side yang kalem lah begitu ya jadi gini jadi buat posisi Bang Juven di Komodo wah cakep bener tuh kalau kita bisa deko diving di sana sih asik banget nah jadi ini yang menurut saya semua harus kerjasama dari semua orang gitu ya kan salah satunya adalah kalau kita mau deko diving kita harus punya tim yang benar-benar solid gitu kenapa karena misalnya kita bisa deko 30 menit nah si kapal ini bakalan nungguin kita bakalan ngikutin kita atau kapal itu bakalan yaudah terserah-terserah aja gimana nanti 30 menit di Komodo ya mungkin udah nyampe deh tuh ke Sumbawa ya kan udah balik lagi tuh saya pulang ke Gili tuh dari Komodo ya kan kalau ditinggalin aja sama kapalnya nah jadi prosedur untuk deko itu nggak hanya pas kita divingnya doang safety-nya itu lebih ke arah tim kita seperti apa gas kita itu seperti apa nah juga di kita udah diving deko sebenarnya ada pantangan yang amat-amat sangat berat adalah nggak boleh kicking gitu kita kicking itu seminimal mungkin nggak boleh ngelawan arus gitu jadi kalau dibilang kita deko nggak boleh ada arus sebenarnya ada arus nggak apa-apa tapi kita ngikut arus jangan ngelawan arus gitu nah ini yang harus dipertimbangkan gitu kan seperti misalnya kayak di Batu Bolong lah kita deko di Batu Bolong boleh tapi jangan yang pas ngelawan arusnya gitu pas kita deko stopnya tegangan deh tuh di karang tuh ya kan di baliknya tuh misalnya dari utara selatan kita ngumpet aja di seratan gitu ya kan nah itu nggak ada masalah gitu ya kan selama nah terus juga kalau kayak di komodo jangan sampai ke bawah daun karen deh tuh ya daun karen bisa masalah ini udah jam 21.34 di tempat saya mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya yan dua pertanyaan iya soalnya ini juga tadi pas ini pertanyaan yang sebelum Pak Hodo juga tadi sebenarnya masih menyambung sama apa yang lo bilang ya ya dua pertanyaan terakhir nggak apa-apa habis ini kita tutup aja buat yang pengen pulang apa pengen ngerjain yang lain sih nggak nggak masalah kalau masih mau lanjut ya saya sih masih ayo aja kalau ada yang mau nanya gitu tinggal kita lanjutin aja nggak apa-apa Bang ya Bang Begin oke ya pertanyaannya yang mana nih yan jika kesulitan untuk deko stop atau safety stop karena arus berubah atau loss orientation di deep blue ada backup plan backup plannya adalah kita harus selalu ngikutin arus karena deko itu adalah kita sekecil mungkin gerakannya jadi kayak yang kita tahu kalau kita setting nitrox adalah nitrox kita dua misalnya 32 itu ininya 1,4 kalau kita deko kita bisa ngitung 1,6 dengan pertimbangan adalah kita nggak kicking kalau kicking kita terekspos lebih bahaya lagi jadi di si nitrox ini eh si apa si deko ini kita sebisa mungkin jangan melawan arus makanya yang tadi saya bilang kalau arus berubah ya nggak ada urusan yang penting kapal ngikutin aja karena kita misalnya tadi kayak 40 menit kalau ini simulasi deko dengan misalnya di komodo lah apa dengan kapal adalah yang tadi deh yang ada dari remon adalah 35 meter 20 menit di menit 19 kita udah prep SMB nih kita deploy SMB dari menit eh udah siap-siap begitu kita naik langsung SMB itu naik ke atas bang ya kan kapal juga udah tau oke ini menit ke 20 atau menit paling gak menit 23 itu SMB harus udah ada jadi kapal udah harus start nyari gitu kan karena begitu SMB naik berarti kita akan deko di blue ya kan kalau kita boat dive nih kita akan deko di blue kalau kapal nungguin setelah kita selesai udah bakalan jauh banget gitu ya kan nah kita harus janjian dulu sama orang kapal nah makanya disini menjadi masalah dimana apa menjadi masalah dimana sekarang kapal ini kapal siapa kapal sharing kah kapal numpang kah ya kan atau kapal yang khusus nungguin kita sendiri gitu nah ini yang menjadi pertanyaan berikutnya gitu kan kalau kita udah deko bener-bener deko ya gitu ya kan yang di atas satu jam lah let's say gitu mungkin nih saya mau share screen sedikit pas saya kemarin deep dive juga nih mungkin sambil audita cari screennya jadi skillnya yang penting skillnya memang salah satu yang penting adalah SMB ya jadi cara deploy di SMB terus yang kedua yang menarik di course ini adalah soal team diving jadi kalau kita ngomongin backup kalau misalkan terjadi kenapa-napa kita harus ke blue pertama SMB ya untuk supaya kapal bisa cari yang kedua ya itu gunakan team membernya itu untuk bantu gitu jadi kalau sampai harus drift away dan segala macem atau sampai ternyata loss of deko gas ya itu akan melakukan team bailout jadi jangan dibayangkan ini diving kayak kita biasanya gitu ya maksudnya yaudah kita nyemplung disini gitu ya nanti udah 70 bar naik bareng-bareng gitu divingnya tapi sendiri-sendiri nah ini divingnya kita selalu bareng-bareng karena if anything happens backupnya ya team member gitu ya nah gitu nah ini kelihatan gak fotonya bang kelihatan nah jadi kayak kita belajar salah satunya adalah kita harus marking nih nah ini kan kelihatan nih 167 sama 84 ya kan nah ini adalah MOD nya 167 meter nah ini harus kelihatan dari jauh nah sebenarnya sih harus gak harus cuman kesepakatan aja nah ini juga nanti kita pelajarin di atas ini baru ditulis isinya apaan aja yang ada di atas nah ini ada temen gayanya beda dia nah dia tulisnya seperti ini di bawahnya lengkap kayak gini nah ini kan oh beda-beda orang beda-beda gaya kayak gitu nah terus yang saya bilang deko stop ya kita di blue ya kan nah kemudian juga apa ya kayak kita semua udah harus jadi salah satunya adalah kayak ginian kita jangan malu-malu untuk bertanya kita jangan malu-malu untuk ngakuin kalau kita salah ya kan kita itu adalah salah satu kalau kita udah malu bertanya ya bakalan susah ya kan dan dan buat temen-temen juga apalagi yang di Jakarta nih latihan deko prosedur atau dan kawan-kawan itu gak harus di diving gitu itu bisa kita lakuin di kolam atau kita lakuin di apa di laut cetek aja yang yang short dive ini jadi kayak ini saya turun 100 meter itu tanki masing-masing bawa 4 tanki 80 eh sat 80 sama 3 tanki itu di punggung ya kan nah ini bisa dilihat disini ini semua udah apalan udah gak kelihatan ini ada tanki 4 di depan itu udah gak kelihatan mau dilihat juga udah gak kelihatan nah ini saya mau masukin selang nih ya nah udah diraba-raba aja udah gitu diraba-raba ini ada di sebelah mana juga gak tau nah gimana bisa tau ini ya latihanlah di kolam gitu ya kan latihanlah di tempat aman nah kalau udah tanki kayak gini semua udah ya gimana multitasking gitu ya kan multitasking kita ini tanki mana aja tanki untuk di kedalaman berapa aja ini udah harus bener-bener apal gitu karena salah ngambil tanki bisa berakibat fatal gitu nah yang tadi Rian bilang kita disini ada masalah ini jadi saya lagi bail out the sand dari 100 meter ke atas lepasin ininya lepasin kita pake open circuit nah body itu bertugas ngingetin kita yang tadi Rian bilang kita udah gak ngeliat lagi kita udah gak ngeliat lagi ya kayak tadi oke ini bersihin stop dulu ini ada yang nyangkut udah balikin dulu aja dan semua ini kita ada udah ngegantung semua ini ngegantung 40 menit jadi kayak cermin kita gitu ya kan lanjut dit ke pertanyaannya Pak Hodo lanjut ya oke ayo terkait secondary factor situational factor toleransinya sejauh apa yang bisa diketahui dan kesadaran untuk respon tepat seperti apa yang bisa diterapkan pada saat decodize jika penyelam perlu memikirkan lebih dari yang dikalkulasi pada dive home nya makasih nah jawab Dayan jawabannya pertama ada tiga jawabannya yang pertama itu soal secondary factor soal situational factor itu mungkin relate sama skill ya skill kalau memang kita lakuin sekali dua kali kalau sampai kenapa napa ya lupa jadi kuncinya pertama harus sering latihan yang kedua sering diving kalau misalkan udah lama nih gak diving dan harus melakukan big dive gitu ya harus decodive harus decostop build up gitu jadi gak langsung hari pertama itu langsung ke yang dalam gitu karena memang semua orang pasti rusti gitu kalau udah lama gak diving dan harus keluarin semua skill-skill penyelaman dalamnya yang ketiga soal situational awareness gimana caranya meningkatin situational awareness jadi kan ada tiga level ya kalau situational awareness pertama kita cuma ngelakuin apa yang disuruh kita tahu nih kondisi ini apa namanya harus ngapain tapi level yang diatas itu untuk orang yang sudah berpengalaman dia itu bisa sampai di level yang namanya antisipasi jadi sebelum kejadian dia itu udah tahu nah ini memang ya kuncinya cuma training sama experience jadi kalau misalkan sampai ada yang kenapa-napa backupnya gimana harus balik dari dua hal itu tadi terakhir kalau soal penyelamannya lebih daripada apa yang dikalkulasi dan komputernya nah makanya kita selalu punya dive line cadangan itu sih kalau dari gue ya gimana Pak Hodo ada tanggepan Pak Hodo iya enggak sebenarnya sih maksudnya secondary factor itu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang tadi Audita udah jelaskan kayak misalnya kelelahan dan lain sebagainya ya oke ya tapi sebenarnya ada lagi profile profile dive profile ini sebenarnya kadang-kadang di recreational memang ada yang enggak bisa kayak digambarkan yang paling aman gitu tahapnya bisa aja ada ambur-adul naik turun situational factor ini lebih ke orang nyelam mungkin udah planning tapi dia mungkin ngadepin sesuatu yang aktivitasnya misalnya foto atau video stressnya dan lain sebagainya itu mungkin akan enggak disadari meningkatkan konsumsi udaranya atau perhitungan nitrogen yang menyimpang kayak gitu misalnya yang lain-lain bisa aja dia enggak duga berkaitan dengan badinya yang ada problem dia jadi stress atau respons stressnya yang mengakibatkan lebih pakai udara atau konsumsi yang meningkat itu situasional ada banyak situasional faktor yang bagaimana dia merespon supaya penyelamannya itu yang enggak dikalkulasi oleh komputer harus dikalkulasi oleh pemikiran dia itu masukan kalau misalnya enggak bisa didiskusikan hari ini mungkin untuk yang ke gradient factor mungkin atau yang lainnya berikutnya kalau waktunya terbatas oke makasih ya makasih Pak Odo jadi kalau itu mungkin yang Rian tadi bilang adalah balik lagi ke pelatihan jadi makanya yang saya lihat adalah di SSI ini dia yaudah daripada coba-coba dan bisa benar bisa salah udah kita iniin aja yang benarnya gitu kan jadi kayak misalnya itu nanti di apa di course ini ada namanya minimum gas jadi kan tadi saya ceritain bahwa di confine kita akan ngitung 3 SAC SAC pertama adalah SAC kita di bottom cruising jadi 5 menit diving biasa di 10 meter kita catat berapa ininya SAC kedua kita deko diem aja gelantungan misalnya di 10 meter gak ngapa-ngapain selama 5 menit SAC-nya berapa yang ketiga adalah kita work hard jadi kita megang ke tembok kicking sekencang-kencangnya selama 2 menit gitu itu jadi saya ceritain punya saya SAC deko saya 7 liter per menit SAC bottom saya 11 liter per menit SAC work hard saya itu 25 liter per menit gitu nah temen saya yang SAC-nya mirip-mirip di dua lainnya di work hard-nya 54 54 liter per menit itu gila benar gitu ya kan cuman dari situ kita waduh bisa dapat 54 ini nafas gimana cara dia nafasnya ya kan nah seperti itu nah di diving biasa kan ada kita istilahnya rule of third ada yang tahu misalnya rule of third nah sedangkan di deko diving course ini dia lebih bukan ke rule of third tapi minimum gas minimum gas calculation jadi dihitung air consumption saya berapa air consumption body saya berapa yang udah dihitung duluan gitu nah ini yang buat planning supaya kalau dia ini kita ngambil titik tengahnya lah kita ngambil average-nya dari maksimumnya dia misalnya 50 minimumnya dia 7 dapat misalnya average-nya 25 nah ini yang kita pakai sebagai hitungan si gas consumption itu jadi normalnya saya 11 saya ngitungnya dengan hitungan 25 jadi kalaupun saya sampai ngos-ngosan sampai ke ekstrimnya ke 25 tadi itu gitu ya kan nah kemudian di deko yang Rian juga udah sebutin tentang body team team dynamic kita seperti apa posisi jadi emang bener kita di rekreasi kita bisa ngeliat ke atas kita ngeliat ke bawah gini-gini-gini emang bener tapi kalau saya saya lebih biasa digili ya kita turun 4 ya kita naik 4 gitu ya kan dan saya mencoba kalau saya diving saya berjarak 2 maksimal 3 meter dari grup yang lain dan grup yang lain itu juga harus 2 maksimal 3 meter jadi ada apa-apa itu masih kira-kira 2 kiking 3 kiking kepegang itu orang nah kayak gini yang menurut saya harus lebih dipahamin harus lebih disepakati sama teman-teman semua yang mau deko diving karena resiko kita deko ini lebih tinggi ketimbang kita resiko di rekreasi gitu ya kan jadi misalnya ada gear malfunction gitu kan apa o-ringnya bocor apa tiba-tiba selang meledak nah gini-gini yang responnya harus cepat dan dan semua diving terutama deep dive adalah build up dive gitu kan kita mau turun 40 jangan hari pertama langsung 40 gitu kan hari pertama mungkin 18 hari kedua 30 hari ketiga baru 40 gitu kan samalah kayak kita ngajar kita ngajar advance gitu kalau saya ngajar advance hari pertama gak mungkin deep dive hari pertama mungkin buoyancy navigasi jadi kita penyesuaian dulu nih dengan murid gimana dengan badinya gimana mereka belum saling kenal misalnya murid gitu kan nah seperti itu jadi lebih ke arah habit-habit kita yang akan mendukung tentang safety-nya tadi gitu ya itu mungkin gimana soal deep stop dari Arisa Putra nah deep stop ini deep stop ini masih menjadi perdebatan juga karena banyak kalau saya pribadi saya bukan orang yang penganut aliran deep stop deep stop gitu karena menurut saya 50% dari kedalaman buat saya gak ada gak ada apa gak ada efeknya gitu karena bisa jadi 50% dari kedalaman saya saya melakukan deep stop saya gak off guessing malahan saya masih on guessing gitu kan saya lebih lebih pertimbangkan ngikutin si dive plan yang saya setujuin di hari sebelumnya pas saya planning dive saya gitu kan nah disitulah saatnya kita berantem nih saatnya kita berantem ada orang yang mau first stopnya pakai GF flownya 35% ada yang GF flownya minta 50% nah ini kita debat disitu untuk menentukan dimana kita first stop kita jadi saya bukan penganut aliran deep stop karena deep stop juga banyak yes and no nya juga banyak pro and cons nya juga gitu ya gimana Yan ada tambahan Yan ya jadi kalau ini tuh sebenarnya kan kita ngikutin ngikutin riset ya jadi waktu awal deep stop itu ada itu kan ada dua kan satu dari Richard Pyle dia marine biologis tapi mainannya 90 meter dan dia dan dia melakukan deep stop itu supaya ikannya gak meledak pas dibawa ke atas terus dia perhatiin kenapa kalau dia stop supaya ikannya gak meledak lebih enak gitu badannya jadi dia menemukan sendiri deep stop berdasarkan dari si ikan itu yang kedua dari teori VPN jadi saat bubble terbentuk itu ada di titik di titik bubble mana sehingga permukaannya itu bisa pecah dan menyebar itu pasti teori teori apa teori bubble VPN cuman sekitar di tahun 2000an itu ada riset dari US Navy juga NEDU yang dia ngeliat kalau misalkan kita deep stopnya terlalu dalam tadi yang seperti dibilang audita slow tisunya jaringan yang lebih lambat untuk menyerap dan mengurai nitrogennya itu masih menyerap nitrogen jadi efek yang kita ingin apa namanya manfaatkan dengan melakukan deep stop supaya gak terlalu terjadi bubble terlalu cepat malah jadi kontraproduktif karena di saat yang sama jaringan jaringan tubuh kita yang lebih cepat gitu ya mengurai nitrogennya mengurai tapi yang lambat seperti tulang dan segala macem itu masih nyerep nitrogen jadi resiko itu yang yang berusaha kita hindarkan nanti itu lebih lanjutnya di GF eh Bang Begin ini hadiah gimana nih hadiah oh iya ini udah kita hadiah habis itu kita tutup ya hadiah dong hadiah wih masih 104 ini Om Mirsa ini pasti orang-orang pada jomblo nih bosan pasti habis habis lebaran pada minggu maleman nih jomblo-jomblo nih waduh ini ada pertanyaan nih menurut kalau kita dive ke 62 meter pakai normal air dari Bang Sami wah kedaleman Bang kalau 62 meter pakai normal air jangan deh ya kan 55 aja 55 meter pakai normal air aja udah narkosisnya setengah mati itu ya kan yang biasa ngisi tanky si magic yang biasa ngisi tanky aja ngebedain antara first stage sama hand wheel aja salah dia ketuker dia di 55 meter ya kan jadi kalau saran saya ya kalau buat pakai normal air maksimal 45 lah 45 ya kepaksa-paksa banget 50 50-55 masih oke lah tapi ya balik lagi harus benar-benar aware tentang alat gimana kemudian jumlah air karena di 60 meter itu udah eh di 55 itu udah 6,5 kali di surface SAC kita jadi untuk ke 60 meter sih ya mikir-mikir panjang cuman kayaknya banyak ada juga nih teman-teman kita yang udah pernah Sophie Rihmer kayaknya nih itu ada guide-nya tuh satu tuh baju kuning ya hati-hati aja ya kan berikutnya dari Mbak Puspasari jadi mana metode prioritas tadi udah ini aja door price aja mau baginya siapa nih bang bagin aja lah terserah dari yang nanya aja dari yang nanya ya dari yang nanya iya yang nanya apa dikasih kuis nih oh dikasih kuis nanyanya banyak gak cukup hadiahnya enggak dipilih aja pertanyaan yang paling menarik yang mana ayo yan lu pertanyaan yang menarik mana yan bentar gue cari dulu bentar ya yan satu eh dua-duanya yan dua-duanya nah hadiahnya apa sih hadiahnya kaos 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 dari om restu nih G diverse om ichal jadi gak tuh kaos iya om ichal nih ghosting dia ghosting ghosting kalau gue menurut gue pertanyaan yang menarik adalah ikal ada hadiahnya shearwater ya hadiahnya shearwater nanti dikirim fotonya kalau gue sih ini ikomang sujana yang menarik oke oke selamat ikomang sujana ya ini karena bertanya tiga dive dalam sehari yang buat gue sangat capek itu berhadiah yang gue cecep aja pertanyaannya cemen tapi apa namanya jawabannya banyak apaan yang mana yang dan yang dan cecep cecep kan dekostop berguna gak sih kata bener tuh oh dekostop berguna gak ya oke satu lagi berarti ichal berapa kaos nih satu ya bang lu milih bang satu ya dua satu lagi tadi yang Juven Juven oh iya bener tuh Komodo tuh bang Juven dari Komodo berhadiah nokia 310 second hand ya oke semua tolong dikirimkan nama alamat kode pos lengkap ke bang begin untuk kita bagikan hadiahnya 3 ya kan wah hadiah divekom ada hadiah divekom divekom por nah ini buat mungkin buat masukan buat toko-toko alat selam nih pada nunggu hadiah terus ini divekom hadiahnya jadi udah pada request ya dit kita tutup dulu aja dit sebelum lanjut ke diskusi-diskusinya lagi oke siap yaudah boleh ditutup bang mungkin ada kata-kata penutup ya dari kita ini ada hasil polling saya share dulu resultnya ya udah kelihatan belum deko stop dan prosedur ascending abis itu deko prosedur sama nih berarti ya kan nah abis itu gradient vector gradient vector divekom decompression dive bisa dibarengin kalian bahas tentang deko stop sebenarnya sih gradient vector akan mengaruh ke deko stop juga ya oke 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 yaudah sip 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 terima kasih semua ini saran saya kata-kata terakhir dari saya adalah diving itu harusnya menjadi hiburan cuman jangan lupa bahwa diving itu ada resiko di belakang semua yang kita ambil gitu kan jadi decompression atau apapun yang mau kita ambil kita harus paham dengan konsekuensi yang akan kita jalanin gitu ya kan jadi apa kita jangan nekat kalau menurut saya nekat sama berani beda gitu kan kalau nekat gak tau apa-apa melakukan sesuatu itu nekat kalau berani mungkin dengan penuh perhitungan melakukan sesuatu itu jadi berani buat saya jadi hati-hati aja teman-teman terutama di musim pandemi sekarang dimana pertolongan juga gak segampang dulu kapal-kapal lalu lalang gak sebanyak dulu jadi jangan sampai hilang di laut dan yang jauh dari chamber juga hati-hati untuk dekompresi karena resikonya lebih tinggi dibanding dive jadi diving dalam akan selalu lebih tinggi resiko ketimbang diving shallow gitu dari saya itu aja mungkin Trian dari gue terima kasih semuanya selamat makan malam kalau belum makan malam kalau ada pertanyaan yang masih kepengen ditanya atau buat topik selanjutnya dikasih tau aja ke gue Dita atau Bejin mungkin teaser untuk selanjutnya gue masih nyiapin materinya tentang gradient factor jadi itu menarik tapi mohon sabar dikit karena bikin materinya agak susah sekitar 30 lebih slide dan materi aslinya satu setengah jam dan ngomong doang jadi harus diterjemahin dulu ke Indonesia gitu aja paling ya dan saya gak gak paham soal gradient factor 5075 pokoknya oke oke sip usul Bang Dita hadirkan tema untuk membahas penyelam kompresor saya belum tahu penyelam kompresor gimana caranya jadi susah nih saya ntar cari narasumber dulu ya ntar cari narasumber oke kalau gitu boleh ditutup Bang Begin oke terima kasih ya teman-teman semua Audita Bang Rian terus teman-teman yang udah hadir dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua sampai jumpa di diskusi apa nih tech talk tech talk selanjutnya sip thank you saya Eri selamat malam thank you semua selamat malam bye silahkan diskusi selanjutnya makasih selamat malam